Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Adam Prasetyo, mahasiswa Universitas Negeri Malang Yang dalam lomba khutbah ini akan membawakan khutbah yang berjudul Berinvestasi Selagi di Usia Muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladih hadana subunassalam Wa afhamana bi syariatin nabiyyil karim Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dul jalali wal ikhram Wa asyadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabihin bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Faya ayyuhal ikhwan Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'ati la'allakum tuflikhun Kala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanut takullaha wa kulu kawlan sadidah Yuslilakum a'amalakum wa ya'firlakum dunubakum Wa mayuti illaha wa rasulah Fakat faza fauzan adima Wa qala Ta'ala Ya ayyuhal ladina amanut takullaha Haqqan tuqotih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sidang Jum'ah yang berbahagia Mengawali khutbah siang ini Mari kita berikhrar kepada Allah Untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepadanya Dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larang-larangannya Sebab hanya dengan ketakwaan Kebahagiaan yang kita idam-idamkan Akan Allah anugerahkan kepada kita Sidang Jum'ah yang berbahagia Tanggal 28 Oktober Bangsa Indonesia kembali mengenang peristiwa penting Yang menandai penguatan komitmen kebangsaan dari anak-anak negeri ini Satu paket dengan peristiwa tersebut Tanggal 10 November Bangsa Indonesia juga mengenang peristiwa bersejarah lain Yakni keberanian pemuda-pemuda Indonesia Yang terbekar oleh resolusi jihad untuk melawan invasi sekutu Peristiwa heroik tersebut Kini peringati sebagai hari pahlawan Peristiwa bersejarah itu Seolah menjadi pembenar Bahwa para pemuda itu layak disebut sebagai Subbanul Yaumur Rizalul Ghad Artinya Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan Sidang Jum'ah yang berbahagia Begitu vitalnya waktu muda Seorang bijak pernah berkata Masa muda adalah masa yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia Sebab masa muda adalah saat untuk berprestasi dan berkarya Jadi Masa muda Kita semua perlu terus berprestasi dan berkarya Allah SWT sendiri dalam Al-Quran mengatakan akan hal itu Artinya Allah menciptakanmu dalam kondisi lemah Yakni bayi Lantas dari keadaan lemah tersebut Dia memberikan kepadamu kekuatan masa muda Dan dari kondisi kuat tersebut Dia mengembalikanmu kepada keadaan lemah dan berubah Dia melakukan apa yang dikendakinya Karena dia adalah yang maha mengetahui Lagi maha kuasa Quran Surat Ar-Rum Ayat 54 Sidang Jum'ah yang berbahagia Masih terkait strategisnya posisi usia muda Kita diingatkan Seseorang yang tidak melakukan apapun di masa mudanya Dipastikan ia tidak akan menghasilkan prestasi apapun di sisa umurnya Pertanyaan selanjutnya Ikhtiar apa yang mesti ditanam dan diinvestasikan di masa muda ini Khotib berpendapat Setidaknya ada dua Yakni investasi ilmu pengetahuan Dan investasi akhlak Di era informasi ini Individu atau kelompok yang paling dikdaya Bukanlah yang berotot kekar Seperti gatot kaca atau golit Bukan pula yang mempunyai kekayaan terbesar seperti horun Tetapi yang terunggur adalah Yang punya ilmu pengetahuan Dengan ilmu Keterbatasan-keterbatasan hidup Akan dapat disiasati dan diatasi Tidak kalah penting dari ilmu pengetahuan Yang perlu dibangun di masa muda adalah akhlak Kenapa demikian Di dana akhir kita sekarang ini Banyak orang pinter Tapi sayangnya keblinger Lebih ironis lagi Banyak pula yang sebenarnya tidak berilmu Namun keminter Krisis akhlak dan moral Itulah istilah yang pas untuk mengilustrasikan situasi carut marut Yang dihadapi bangsa ini Salah satu kenyataan memprihatinkan dari krisis akhlak dan moral Adalah problem swap dan korupsi Yang secara sistematik menjangkiti negeri kita Yang penduduknya mengklaim religius dan islami ini Sidang Jum'ah yang berbahagia Era globalisasi dewasa ini Yang ditandai dengan perubahan ritme kehidupan secara drastis Tentunya menghadirkan tantangan sekaligus harapan Berbagai penemuan di bidang teknologi dan sains Menciptakan kemudahan-kemudahan Sekaligus kesulitan-kesulitan baru Seiring dengan itu Persaingan hidup menjadi kian ketat dan berat Jika tidak ingin terpinggirkan dan sekedar jadi penonton Generasi muda harus mengembangkan potensi diri Agar dapat survive dan exist Tidak kalah penting Pemuda harus memiliki cita-cita yang tinggi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam bukunya Zihara Yatwa Munasabat mengatakan Artinya Setiap pelajar itu harus memiliki semangat yang besar Karena setiap orang Itu akan terbang bersama cita-citanya laksana burung Sidang Jum'ah yang berbahagia Akhirnya Untuk para pemuda Teruslah menoraikan prestasi Jangan budaya akan menunda dengan pertimbangan masih muda dan belia Justru Karena masih muda Ukirlah prestasi setinggi-setingginya Patut kita perhatikan bersama Sekelompok pemuda yang berhasil mengukir namanya dengan tinta emas dalam Al-Quran Mereka adalah Ashabul Kafih Sebagai mana dikisahkan dalam ayat berikut Artinya Kami ceritakan kepadamu kisah Ashabul Kafih Dengan sebenar-benarnya Mereka adalah para pemuda Yang beriman kepada Allah Dan kami karuniakan petunjuk pada mereka Terakhir Khotib berpesan Manfaatkan usia muda Dan jangan disiasiakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih